Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Usef Suhud dengan video baru. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang CFA. CFA itu Confirmatory Factor Analysis. Jadi saya punya 4 variable, Visit Intention, Destination Image, Attitude, dan EWARM. Nah, di sini saya akan menguji model. Saya CFS dulu ya. Jadi model 1 saya bikin dulu. Nah, ini kita akan, saya akan ini dulu ya. Seolah-olah saya nggak tahu modelnya seperti apa. Jadi kita akan menyusun dulu. Kita bikin beberapa formasi. Beberapa formasi. Ini saya pindahkan dulu. Saya bikin beberapa model penelitian, kerangka teori. Bahwa Suicide Intention itu selalu ada di kanan. Jadi saya pindahkan ke kanan. Terus kemudian attitude itu biasanya ada di tengah. Destination Image itu bisa aja di. Nah, EWARM itu adalah input. Jadi biasanya dia ada di sini. Ini ada satu model yang seperti ini. Nanti kita akan validasi dengan teori ya. Validasi dengan teori. Caranya gimana? Ini tentu saja ini saya bergerak dari, karena data sudah ada ya. Saya tidak sedang membuat proposal penelitian. Tapi saya sudah mengolah data. Cuma sekarang bagaimana saya memvalidasi model ini. Kita akan pergi ke. Nah, saya pakai Google dulu. Di sini ada, kalau tadi kembali ke sini, EWARM and Attitude. Bagaimana caranya? Jadi saya klik di sini. EWARM ke attitude. EWARM dan attitude. Dia itu, EWARM ini ke attitude. Jadi EWARM itu mempengaruhi attitude. Terlepas teorinya nanti yang mana? Tapi ini bahwa ada penelitian terdahulu itu yang mengatakan bahwa EWARM berpengaruh terhadap attitude. Sekarang EWARM and Destination Image. Apakah ada? EWARM and Destination Image. EWARM and Destination Image. Jadi dia ke sini. EWARM ke Destination Image. EWARM and Destination Image. Nah, sekarang EWARM and Visit Intention. Apakah ada? EWARM and Visit Intention. Oke. Destination Image and Visit Intention. Jadi saya ke sini. EWARM ke Visit Intention, Destination ke Visit Intention. Jadi dari satu model kita dapat dua. Sekarang Attitude ke Intention to Visit. Nah, ada juga Attitude ke Visit Intention. Nah, sekarang Attitude ke Destination Image ada nggak? Destination Image. Nah, sekarang Attitude. Apakah ada Attitude? Attitude ke dan Destination Image ada nggak? Mungkin kalau seksama nyarinya ada ya. Ini kita sekilas aja. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Atau ada, tapi mungkin harus carinya lebih lama lagi. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita menguji model seperti ini. Nah, kita cek dulu. Ini estimate bisa dikita lepas. Ini bisa kita pasang semua. Kita kalkulate. Sebelum dikalkulate, pastikan dulu bahwa yang ketusuk harus memiliki error. Ini kita isi dulu dengan name Observe Variable. Oke. Cukup ya. Saya save. Lalu saya save as kedua. Save as itu kedua. Jadi tadi file satu, ini file dua. Ini yang kita nggak ganggu dulu. Kita nggak rontokin dulu. Lalu kita pakai, kita calculate, model fit-nya. P ini, probability, nilainya harus 0,5 minimal. Ini ada 18 dan 17. Yang paling tinggi muncul itu 21. 18 ada 2. 17 ada 1. 18 kita cek. 18 itu di sini. Which is kita nggak mungkin buang 18. 17 pun nggak mungkin kita buang. Jadi kita lupakan dulu yang 18 dan 17. Yang sebetulnya gini. 18 dan 17. Nah ini saya curiga. Kita bisa sebetulnya bisa kita giniin. Ini alternatif pertama. Hasilnya seperti apa? Langsung fit ya. Jadi alternatif pertama, kita membesarkan ini. Membuat ini, kita save dulu. Membuat fit dia ya. Sekarang kita pakai cara ke yang lainnya. Kita lihat. Barangkali ada attitude ke destination image itu ada, Kita lihat hasilnya. Ada panah yang disarankan. Lihat ke modification indices. Di sini, guys, kita lihat. Ada IWOM ke V ada. Sebenarnya. Desination image ke visit intention ternyata tidak diterima ya. Ini dua ditolak hasilnya. Tapi kita lihat dulu di sini. Ada kemungkinan. Cuma kita cari dulu nih. Attitude and destination image. Destination image ke curis attitude. Ada nih. Berarti. Eh, gimana, gimana. Destination image ke attitude. Destination image. Nah, begini. Ya. Jadi dengan cara ini, kita bisa melihat. Siap. Ya. Jadi inilah cara kita bekerja membuat penelitian kita menjadi baik gitu loh. Oke. Ini saya akan perkecil. Udah selesai nih. Pengolahan data. Jadi ini kita sedang estetikanya kita rapihkan. Oke. Jadi tidak ada lagi artikel. Eh, tidak ada lagi yang di ini ya. Tidak ada indikator yang harus dibuang. Karena semuanya fit. Nah, ini nilainya ini ketutup. Jadi saya harus geser-geser. Mungkin e-womnya agak turun. Oke. Nah, ini. Mungkin ini agak dinaikkan. Jadi jangan terlampau. Apa istilahnya? Seperti itu rekan-rekan akademia. Mudah bukan? Bagaimana kita melakukan uji. Ini saya save dulu. Jadi ini yang akan saya pakai. Oh, oke. Ini terlampau kecil. Jadi ini harus diperbesar. So, hasilnya saya belum buka. Hasilnya seperti apa? Tapi sebelum lihat hasilnya. Nah. Saya pastikan dulu semuanya. Ini sudah oke ya. Nilainya. Ini klik yang standardized. Ini ketahuan nih. Nilai ini. Ini ada dua hipotesis yang ditolak. Ini saya save dulu. Saya copy. Ke words. Nah, ini nilainya. Terus kemudian saya akan cek ke sini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Estimate. Nah, ini copy. Hipotesis mana saja yang ditolak. Ini, ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Jadi, ini accepted. Ini accepted. Ini accepted. Ini rejected. Gitu ya. Ini result. Ini sebetulnya tidak perlu ditampilkan. Yang kita perlukan adalah ini nih. Yang sangat penting kita. Ini. Cara nampilinnya gini. Ini kita pindahkan dulu ke sini. Biar bacanya enak ya. Kalau saya. Ini kita pindahkan dulu ke sini. Kita pindahkan. Terus ini. Kita kasih panah. Oh, ini saya cari. Winding ini. Oke. Yang saya cari adalah panah ya. Di mana ke panah. Oke. Insert. Cukup. Jadi bagaimana. Ini adalah jalurnya ya. Path. Ini kita sebelas aja. Ini kita sebelas aja. Terus times new romance. Kita pindahkan itu. Nah, sekarang yang harus dipikirkan adalah. Ini yang yang nyambung-nyambung kita putuskan. Kita putuskan. Kembali lagi ke sini guys. Ini jangan lupa di save as. Tadi kan 3 ya. Saya pakai 3A. Saya buang ininya. Text. 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 Klik panahnya, H1, huruf besar H1, H2, H3, lalu di sini H4, lalu di sini H5. Ya, ini saya tutup, lalu saya copy, lalu saya pindahkan ke sini. Oke, oke, oke. Ya, so ini akan menjadi kerangka teori. Begitu. So, rekan-rekan Akademia mudah-mudahan video ini menginspirasi dan membantu Anda. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.